selamat menikmati Garuda Ristek Print dan satu lagi Lens nah dua database ini gratis bisa diakses dari mana saja tidak perlu harus di lingkungan ITB atau jaringan ITB nah yang pertama Garuda Garuda ini adalah database ilmiah yang dibangun oleh kementerian Ristek Print dulu ini dibangun pada saat zaman Ristek Dikti jadi inilah salah satu luarannya jadi ini adalah database database ini berisi berbagai makalah yang terbit di jurnal nasional jadi Anda tidak akan bisa menemukan makalah-makalah yang diterbitkan oleh jurnal yang diterbitkan di dalam jurnal asing disini hanya untuk jurnal nasional dan disini Anda bisa lihat ada hampir 1,3 artikel ada hampir 2.000 publisher publisher itu penerbit dalam hal ini penerbit disini bisa dianggap dianggap sebagai perguruan tinggi karena mayoritas jurnal akademik atau jurnal ilmiah di Indonesia diterbitkan oleh perguruan tinggi kemudian ada 10.000 lebih jurnal 11.000 hampir kemudian database ini juga mengindeks seminar seminar ini ada 154 dan pengkategorian artikelnya itu terdiri dari 40 bidang ilmu itu penjelasan ringkasnya sebaiknya saya langsung ajarkan Anda untuk menggunakan advanced search saja jadi ini klik advanced search akan muncul box ini disini Anda bisa mencari apakah Anda ingin mencari dokumen apakah Anda ingin mencari jurnal jadi bisa saja kan Anda yang tahu hanya nama jurnalnya itu bisa tinggal Anda cari disini kemudian publisher itu penerbit nama penerbitnya misalnya Universitas Anu begitu ya yang Anda tahu kemudian ini penulisnya nah kita coba dari karena kita tujuannya tidak melokal karena tujuan kita untuk mengetahui artikel dengan judul tertentu maka kita gunakan tab yang dokumen jadi kalau ini Anda klik ini Anda bisa cari apa namanya kata pencariannya itu ada di apa namanya ada di field atau ada di kotak apa seperti Anda ketahui kalau Anda baca makalah kan ada selalu judul itu ya tidak abstrak dan baru isi ya kan nah disini Anda bisa memilih misalnya kita ketik saja misalnya cekungan Bandung nah Anda ingin kata-kata cekungan Bandung ini bisa kita pakai tanda kutip ya supaya dia mencari persis sama dengan yang kita ketik Anda bisa menentukan si kata-kata cekungan Bandung ini ada di mana di title, abstrak atau di bagian lain jadi kita pilih title saja title dari dokumen penerbitnya kita bisa abaikan kita tidak melokalisir penerbit tertentu atau jurnal tertentu jadi kita langsung saja search nah ini kita bisa lihat bahwa cekungan Bandung itu sudah muncul disini tuh cekungan Bandung ya disini ada nih cekungan Bandung disini cekungan Bandung jadi frasa cekungan dan Bandung itu akan selalu berada bersamaan di judul nah itu seperti ini caranya nah kalau kita lihat ringkasannya disini kita punya nih 2003 makalah paling tuanya tahun 2003 dan paling barunya 2020 ya nah ini Anda bisa atur ini ini Anda bisa geser-geser Anda bisa geser-geser nah setelah Anda geser misalnya Anda ingin tahun tertentu misalnya ini 2007 ya digeser disini 2007 Anda klik reset nanti pencariannya akan berubah lebih sedikit ini kalau misalnya kita kembalikan lagi ke 2003 kenapa tetap coba kalau ini saya beginikan kemudian kita search mungkin ya oke tidak berhasil sepertinya filter ini iya filter ini rasanya kok tidak bekerja oke kita lupakan dulu masalah itu jadi dokumen yang yang punya judul Cekungan Bandung itu ada 42 dokumen tidak terlalu banyak sejak 2003 sampai 2020 nah disini secara sepintas Anda bisa melihat bidang ilmunya ya jadi contoh ini ini magneto stratigraphy jadi ini mestinya geofisika ya kemudian disini ada tentang geologi lingkungan ya ini pemetaan sumber daya geologi secara umum ya dan seterusnya sampai ini imbuhan buatan ada ini ya dan seterusnya jadi disini kita bisa melihat dokumen-dokumen yang menurut saya penting dan perlu dipelajari disini ya nah ini kalau Anda rajin itu Anda bisa coba membuat semacam klasifikasi begitu ya menurut Anda sendiri seandainya Anda berminat meneliti di cekungan gandum jadi Anda tinggal kan 42 dokumen ini tidak banyak Anda tinggal membuat kolom begitu misalnya berdasarkan tema jadi misalnya tema satu misalnya geologi tema dua geofisika mungkin dua tema itu cukup atau Anda mau tambahkan misalnya geologinya itu geologi apa namanya geologi lingkungan atau hidrogeologi ya jadi Anda bisa tambahkan kemudian Anda coba masukkan masing-masing judul ini pada kolom-kolom yang Anda siapkan sendiri nah setelah itu baru Anda coba pelajari gitu ya nah disini kita bisa melihat ada banyak sekali makalah yang menurut saya sangat bervariasi ya dan dari sini kita bisa lihat ini air itu punya penelitian tentang air ya apapun itu air itu cukup banyak rasanya ini kemudian ini ada kombinasi antara air tanah dengan penurunan muka tanah ya disini juga ada ini kombinasi gempak disini jadi geohazard dan seterusnya nah ini halaman ketiga bahkan ini tenjauan yuridis ya hukum ya jadi menurut saya ini sangat sangat penting untuk diketahui oleh Anda yang mungkin berminat meneliti di cekungan Bandung ya daripada jauh-jauh apalagi kalau Anda memang tinggalnya disini di Bandung ya kemudian ini ada estimasi kerugian ekonomi pada bangunan akibat penurunan muka tanah jadi disini pun sudah ada semacam interaksi antara bidang ilmu ya antara ilmu yang dominan biologi dan geofisika dengan ilmu yang dominan teknik sipil ya kemudian ini menarik jadi dari ilmu komunikasi ya citra kawasan strategis nasional melalui Instagram hashtagnya explore Bandung nah ini adalah contoh citizen science ya zaman sekarang sedang 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 trend seperti ini ya citizen science menggunakan media sosial halaman keempat nah disini kita bisa lihat juga ini udara ini ini rasanya udara ya cekungan udara Bandung Raya ya jadi bukan hanya cekungan biologi cekungan topografi cekungan udara juga ada mungkin yang dimaksud adalah udara yang ada di wilayah atau di atas area cekungan Bandung sepertinya begitu oke kembali lagi ini struktur geologi oke perubahan citra satelit disini ada menarik sekali banyak terang saya ini kalau Anda geoteknik ingin mengkombinasikan antara geofisika dengan geoteknik Anda sudah punya data SPT-nya SPT itu standard penetration test jadi sejauh mana suatu tanah pelakukan di suatu tempat itu bisa dimasuki dipenetrasi oleh satu objek biasanya ada semacam piang begitu di value nah itulah hasil SPT-nya kalau Anda bisa mengkombine antara ilmu geofisika Anda dengan geoteknik ini akan bagus sekali oke nomor 5 ya tapi rasanya ada beberapa makalah yang muncul lebih dari sekali misalnya ini saya lihat tadi di awal tadi sudah muncul lebih dari sekali jadi 42 dokumen ini menurut saya tidak banyak tapi Anda juga bisa melakukan screening awal seleksi awal dokumen mana yang sangat relevan atau mungkin tidak relevan dengan minat Anda ya jadi sekali lagi Ristek Brin telah membuat database Garuda ini disini kalau kita masukkan kata kunci cekungan Bandung rasanya ada lingkaran dua besar ilmu engineering dan ilmu sosial disini dan mungkin ilmu sosial ekonomi kemudian geologi ini di dalamnya ada geofisika berinteraksi di dalamnya yang engineering yang juga ada bukti telah berinteraksi lagi dengan ilmu yang di luar geologi dan geofisika contoh tadi tanik sipil kemudian dari sisi geologi sendiri dan geofisika yang dipelajari itu tentang air geologi lingkungan penurunan muka tanah banjir tadi ada jadi itu yang di wilayah geologi dan geofisika ilmu mempelajari bahwa permukaan dan di sisi lain ada interaksinya dengan misalnya bangunan begitu ya itu nanti orang sipil disitu jadi sudah sangat berinteraksi nah di sisi lain juga ada ilmu sosial ekonomi disini yang kita lihat ada beberapa contoh disitu yang penelitian yang ada di wilayah itu jadi itu Garuda selanjutnya adalah database lens terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati